Intro DPR bakal ungkap hasil proses naturalisasi Jordi A. Jordi Amat, Sandi Walsh, dan Shaini Petinama pekan ini. Siap bela timnas Indonesia? Nah, si proses naturalisasi Jordi Amat, Sandi Walsh, dan Shaini Petinama mulai menemukan titik terang. Sebab menurut pernyataan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, kejelasan status pemain keturunan Indonesia itu akan segera diungkap DPR pada pekan ini. Sebelumnya, berkas naturalisasi Jordi Amat, Sandi Walsh, dan Shaini Petinama sudah masuk ke DPR. Setelah disetujui DPR, berkas para pemain itu diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara atau Kemen Setnek untuk penerbitan keputusan Presiden atau Kepres. Pria yang akrab di Sapa Iwan Bully itu pun mengatakan dalam waktu dekat, DPR akan segera memutuskan soal proses ketiga pemain itu. Karena itu pihak PSSI sampai saat ini masih menunggu hal tersebut. Sudah di DPR, hari ini harusnya rapat membahas. Tetapi DPR masih banyak kegiatan. Pak Menpora juga ada kegiatan. Udah mudahan dalam pekan ini atau pekan depan akan diputuskan. Ucap Iryawan di Jakarta pada Senin 15 Agustus 2022. Ucap Iryawan mengatakan jika proses di DPR selesai, bakal ada titik terang soal pemain itu. Sebab proses naturalisasi pemain itu terus diupayakan segera rampung. Kalau DPR sudah memutuskan selesai, memang peti nama belakangan karena prosesnya belakangan. Tambah ketumbuh SSI tersebut. Iryawan meminta dukungan agar proses ketiga pemain itu tidak ada kendala yang akan dihadapi. Pasalnya dia ingin ketiganya bisa bermain bersama timnas Indonesia dalam FIFA Match Day pada September nanti. Terkait lawan di FIFA Match Day September 2022, PSSI pun memastikan timnas Indonesia akan melawan Kurakal. Negara asal Kepulauan Karibia itu nantinya akan melawan skuad Garuda sebanyak 2 pertandingan. Terima kasih telah menonton!